Selamat sore guys, ketemu lagi ya, kembali lagi dengan Dr. Made Wijaya. Topik hari ini cukup menarik yaitu yang sering kita hadapi, keluhan sering buang air kecil. Kadang buang air kecil ini cukup mengganggu terutama jika kita sedang tidur, setiap 10 menit atau setengah jam kita mengalami buang air kecil. Bahkan dokter di praktek pernah mendapatkan keluhan dari seorang ibu yang anaknya baru menginjak kelas 2 SMA, itu mengalami keluhan setiap dia tidur itu antara 5 sampai 10 kali pasti mengalami buang air kecil. Sehingga ibunya membawa anaknya yang perempuan ini untuk melakukan pemeriksaan di dokter. Nah kalau kita memilah penyakit-penyakit atau keadaan apa saja yang membuat seseorang mudah mengalami buang air kecil, pertama adalah keadaan di mana volume daripada kandung kemihnya itu cepat terisi full. Jadi kandung kemih itu adalah tempat untuk menampung air kencing yang dibentuk oleh kedua belah ginjal. Keadaan-keadaan itu misalnya pada penyakit yang disebut dengan diabetes ya. Kalau penyakit diabetesnya tidak terkontrol, maka gula yang ada di dalam darah itu akan membawa air menuju ke luar daripada kinjal tertampung di dalam kandung kemih. Sehingga teman-teman yang mengalami diabetes itu kadang-kadang kalau gula darahnya tinggi, mudah sekali mengalami buang air kecil karena volume daripada kandung kemihnya cepat terisi oleh air. Keadaan yang lain misalnya kita mengkonsumsi air yang cukup banyak ya. Itu juga membuat terbentuknya air kencing itu cepat sekali. Makan-makanan yang manis juga. Jadi keadaan-keadaan ini baik diabetes, volume minum yang cukup banyak, makan yang manis itu memudahkan kandung kemihnya untuk terisi volume air kencing yang cepat sekali untuk mengalami full. Kedua adalah rangsangan pada kandung kemihnya. Jadi kandung kemihnya ini mengalami misalnya iritasi karena misalnya infeksi saluran kencing ataupun karena adanya batu pada kandung kemihnya. Nah, dua keadaan ini itu menimbulkan rangsangan atau iritasi pada kandung kemih sehingga memudahkan pasiennya sedikit saja kencing walaupun volume air kencingnya tidak sebanyak pada pasien-pasien yang mengalami diabetes. Tetapi kencing walaupun sedikit cukup sering ini cukup mengganggu pasien. Keadaan-keadaan di mana volume daripada kandung kemihnya akan mengecil karena adanya tumor atau tekanan pada bagian luar daripada kandung kemihnya. Misalnya apa? Misalnya adanya kista yang cukup besar pada ovarium misalnya. Itu juga bisa mendesak daripada kandung kemihnya sehingga volume kandung kemihnya mengecil sehingga pasiennya sedikit-sedikit mengalami buang air kecil. Kemudian kehamilan. Kehamilan juga bisa membuat seseorang mudah sekali untuk membuang air kecil. Semakin besar kehamilannya, semakin mudah juga seseorang untuk mengalami buang air kecil. Faktor yang lain adalah overacting daripada kandung kemihnya. Misalnya faktor stres ya. Kemudian obat-obat tertentu, misalnya obat-obat yang digunakan untuk pasien-pasien jantung yang biasanya menggunakan obat-obat diuretik, geolongan diuretik seperti furosemid itu juga merangsang seseorang untuk buang air kecil. Sehingga biasanya obat-obat diuretik ini digunakan biasanya supaya tidak mengganggu tidur digunakan pada saat pagi hari atau siang hari. Biasanya kita hindari penggunaannya di malam hari agar tidak mengganggu tidur seseorang. Demikian rekan-rekan topik kita tentang keadaan yang membuat kenapa seseorang mudah sekali mengalami buang air kecil. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.